Di tengah pandemi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan program insentif bagi guru atau pengajar agama tetap disediakan dalam anggaran daerah 2021. Insentif bagi guru agama terus bergulir hingga 2022. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap mengalokasikan anggaran untuk program insentif bagi guru atau pengajar agama pada tahun ini. Ditemui seusai perayaan hut ke-71 Provinsi Jawa Tengah, Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun mengungkapkan insentif akan terus diberikan meski di tengah pandemi seperti saat ini. Alokasi anggaran pada 2021 mencapai 254 miliar rupiah untuk insentif guru agama yang ada di Jawa Tengah. Gus Yassin Sapan Akrab Orang No. 2 di Jawa Tengah itu menyebut pencairan dana masih menunggu waktu karena ada penyelarasan data penerima baru dan informasi beberapa guru yang terpapar COVID-19. Untuk kesejahteraan dan tentu untuk lebih mantap lagi para pengajar, pendidik keagamaan ini untuk mendedikasikan, memberikan pelajaran keagamaan utamanya bagaimana mensikapi moral anak bangsa saat ini. Hal ini pun disambut baik oleh para pengajar, salah satunya Muslihin, Guru Agama Madrasa Dinia, Minhajut Tolaba, Purbalingga. Menurut Muslihin, insentif dari Pemprov Jawa Tengah sangat membantu mencukupi kebutuhan di tengah pandemi. Ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas bantuan setimulan Rp100.000 tiap bulan yang kami terima. Kami dan teman-teman merasa sangat terbantu atas bantuan tersebut. Dan harapan kami apalagi dalam masa pandemi seperti ini, untuk kedepannya jumlah bisa ditambah begitu Bapak Gubernur. Semoga insentif untuk Guru TPK terus berjalan dengan lancar tiap tahunnya. Tetap ada setiap tahunnya dan di tengah pandemi ini, syukur Alhamdulillah jumlah insentifnya, jumlah nominalnya ditambah untuk membantu kesejahteraan kami para asatid. Tercatat 211.455 guru agama, baik Islam, Katolik, Kristen, Hindu maupun Buddha akan menerima insentif. Program insentif guru agama ini sudah dimulai sejak 2019 dan akan terus dilakukan hingga 2022. Kalian nanti bisa belajar lewat link yang sudah kami kirimkan. Terima kasih telah menonton!